Adilatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa atau Pansus PKB memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. Pemanggilan ini dilakukan menyusul memanasnya hubungan antara PBNU dengan PKB yang notabene berasal dari kaum Nadliyin. Berdasarkan surat undangan yang ditandatangani Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Amin Said Husni dan Wakil Sekjen PBNU Kus Imron Rosyadi Hamid. Pansus PKB ini dibentuk oleh PBNU setelah rapat pleno 2024 dan menetapkan dua orang yang akan mengurus perkara hubungan yang memanas antara PBNU dan PKB. Adapun dua orang itu yakni Wakil Rais Am Kiai Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Amin Said Husni. Kedepan tim Pansus PKB ini akan mengundang banyak tokoh yang masih aktif maupun tidak aktif di PKB dan memiliki kesejarahan dengan Partai Pimpinan Mohaimin Iskandar atau Caimin ini. Dan untuk memperbarui informasi kita sudah terhubung dengan rekan Riki Harahap dan jurur kamera Gilang Rahmat langsung dari kantor PBNU Jakarta. Selamat sore Riki. Apakah Sekjen PKB memenuhi panggilan PBNU hari ini? Ya selamat sore Wilson dan pemirsa Sekjen PBNU Hasanuddin Wahid tidak menghandiri undangan maupun panggilan yang dilayangkan oleh tim Pansus yang dibentuk oleh PBNU. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh anggota tim panel dari tim Pansus yang dibentuk oleh PBNU Muhammad Khailul Nafis. Hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat belum ada konfirmasi apakah kemudian dari Sekjen PKB ini akan menghadiri pemanggilan tersebut. Dan juga sudah dikatakan oleh anggota tim panel bahwa Sekjen PKB Hasanuddin Wahid tidak memenuhi pemanggilan tersebut. Wilson kalau kita cermati ini merupakan babak baru dari perselesihan antara PKB dan juga PBNU. Sebelumnya sudah dibentuk tim panel PBNU pada pemanggilan pertama sebelumnya sudah dipanggil mantan Sekjen PKB Lukman Edy untuk memberikan keterangan. Dalam keterangan yang disampaikan selesai dipanggil pada pemanggilan sebelumnya Lukman Edy ini menyoroti dan juga membeberkan sejumlah padahal di dalam Dewan Surat tersebut banyak terdapat para kiai di dalam Dewan Surat. Namun hal ini sedikit dikurangi berdasarkan keputusan ADART dalam mutamar yang berlangsung di Bali pada tahun 2019 yang lalu. Kemudian menurut Lukman Edy dengan hilangnya wewenang yang seharusnya didapati oleh anggota Dewan Surat ini menurutnya sedikit-sedikit banyaknya memberikan wewenang ataupun hak yang luar biasa kepada anggota ketua PKB maksud kami Muhammad Iskandar untuk bisa kemudian melakukan hal-hal strategis seperti memberhentikan Dewan Pimpinan Cabang maupun juga Dewan Pimpinan Wilayah tanpa melakukan musyawarah. Padahal Dewan Surat yang ada di dalam Dewan Musyawarah tersebut memiliki kewewenangan strategis hal-hal strategis dan juga penandatanganan seputar partai yang berada di naungan PKB. Namun hal ini yang kemudian disampaikan oleh Lukman Edy. Dan hari ini seharusnya seksien PKB akan memenuhi seharusnya ditewalkan akan memenuhi panggilan namun terkonfirmasi tidak memenuhi panggilan tersebut. Wilson Baik Riki, karena lantas tidak datang apa langkah yang akan dilakukan PBNU? Menanggapi hal ini, tadi keterangan yang disampaikan oleh tim pansus yang dibentuk oleh PBNU pihaknya ke depannya masih akan terus memanggil hal pihak-pihak maupun tokoh-tokoh yang berada di internal PKB tidak hanya itu, tidak hanya tokoh senior maupun tokoh-tokoh yang masih aktif di internal DPP PKB memang rencananya ke depannya dari tim pansus yang dibentuk oleh PBNU juga akan mendatangi tokoh-tokoh senior Nadatul Ulama seperti ke depannya akan mendatangi ataupun soan kepada tokoh NU yakni Kiai Haji Maruf Amin tapi kapan detail waktunya kapan harinya ini masih belum dijelaskan secara resmi secara detail oleh tim pansus untuk selengkapnya berikut pernyataan dari anggota tim panel panitia tim pansus yang dibentuk oleh PBNU Muhammad Khailunafis berikut ini Pertama berkenaan dengan apakah ada tindak lanjut tentu ya kita akan mengundang beberapa tokoh terkait yang memang punya informasi yang kita perlukan untuk bagaimana menghimpun informasi-informasi yang cukup untuk menjadi kebijakan PBNU termasuk insya Allah nanti juga akan kita mendatangi suan bukan manggil ya kalau kepada Kiai Maruf Amin karena beliau juga dari awal yang memberikan di PKB dan kemarin juga memberikan komentarnya demikian juga mungkin pengurus-pengurus senior yang ada di PKB orang-orang tua kita yang tahu dan mungkin sebagai pelaku sejarah dari PKB itu dan NU tentu kita akan yang kalau moda mungkin diundang ke sini yang tua kita akan suan ya Wilson tadi kami juga sempat menanyakan kepada Khailunafis terkait dengan apa saja yang sudah didalami apa saja yang kemudian sudah dikumpulkan oleh tim pansus ini namun secara detail dia belum menjelaskan hasilnya karena kedepannya masih akan terus memanggil tokoh-tokoh maupun pihak-pihak yang masih berkaitan dengan hubungan PKB dan juga PBNU dan juga kami juga menanyakan kapan kemudian tim pansus ini masih akan terus dibentuk kalau berdasarkan keterangan yang ia sampaikan tidak ada tenggang waktu yang kemudian menjadi target dari tim pansus ini ia hanya menyatakan bahwa ketika keterangan-keterangan maupun kajian-kajian dirasa sudah cukup barulah nantinya tim pansus ini selesai melakukan tugasnya dan hasil-hasil keterangan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut pihak-pihak yang berkaitan dengan PBNU dan juga PKB ini nanti akan dibawa ke dalam rapat pleno PBNU untuk menjadi pertimbangan dan langkah-langkah apa yang kemudian akan dilakukan oleh PBNU sendiri demikian wilson kami kembalikan ke studio baik Riki selain dari sekjen PKB rencananya PBNU akan memanggil siapa lagi dari PKB untuk membahas hal ini spesifik dari PKB belum ada nama yang kemudian disampaikan oleh tim pansus PBNU ini tapi yang tadi sempat kami cermati keterangan yang disampaikan oleh Khayulul Nafis bahwa setidaknya bukan hanya tokoh-tokoh senior maupun tokoh-tokoh yang masih aktif di PKB saja tokoh-tokoh yang tidak aktif juga berpotensi ataupun bisa membuka peluang untuk memanggil tapi untuk nama-nama pastinya belum disampaikan secara detail dan secara resmi oleh tim pansus hanya saja ke depannya satu nama yang kemudian akan didatangi maupun akan soan untuk bisa mencari titik terang dari perselesaian ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Mahrup Amin namun kapan waktunya kapan detailnya belum disampaikan secara resmi oleh tim pansus Wilson baik terima kasih atas laporan Anda Riki Harap dan jurur kamera Gilang Rahmat langsung melaporkan dari kantor PBNU Jakarta selamat bertugas kembali teman-teman sebelumnya terima kasih atas laporan Anda Riki Harap